Beberapa waktu belakangan, kita telah mendengar sejumlah daerah mengklaim bahwa penerapan PSBB telah berhasil membuat kurva melandai. Data kurva pergerakan COVID-19 di tanah air melandai. Kurva penyebaran virus COVID-19 sudah mulai melandai di Jawa Barat. Tak hanya itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pun bahkan menargetkan kurva harus sudah turun di bulan Mei. Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai. Kurvanya sudah harus turun, dengan cara apapun. Tapi apalah arti menurunkan kurva kalau kurva yang selama ini kita lihat bukanlah kurva yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi? Apa sih sebenarnya kegunaan kurva epidemi? Berdasarkan artikel yang ditulis Iqbal Eliazar dan rekan-rekan peneliti dari EOKRU di The Conversation, Kurva epidemi digunakan untuk menjelaskan perjalanan pandemi, menentukan sumber dan kapan terjadinya penularan, menentukan puncak pandemi, memperkirakan akhir pandemi, serta mengevaluasi efektivitas tindakan pengendalian. Hingga 8 Mei 2020, pemerintah Indonesia hanya menampilkan kurva harian kasus COVID-19. Dari kurva ini, sumbu Y menjelaskan tentang jumlah kasus konfirmasi tambahan, sedangkan sumbu X adalah tanggal pelaporan ke publik. Kurva harian seperti itu bukanlah kurva epidemi COVID-19. Mengapa demikian? Sebab jumlah kasus konfirmasi tambahan tidak sama artinya dengan jumlah kasus baru, karena angka jumlah kasus harian yang dilaporkan tidak bisa menjelaskan laju infeksi harian pada hari sebelumnya. Ada satu faktor yang berpengaruh yang terlupakan, yaitu lamanya jarak waktu antar sampel diambil dengan hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Lalu bagaimana sebenarnya bentuk kurva epidemi? Secara umum, kurva epidemi menggambarkan jumlah kasus baru dari waktu ke waktu. Sumbu Y menunjukkan jumlah kasus baru, sedangkan sumbu X mengindikasikan patokan waktu analisis yang terkait dengan jumlah kasus baru. Misalnya, patokan tanggal orang terinfeksi, tanggal orang mulai bergejala, dan tanggal orang diperiksa. Jadi semua data ini dapat dimasukkan dalam kurva, tidak hanya yang terkonfirmasi saja. Kurva epidemi ini dapat menggambarkan laju infeksi harian yang sesungguhnya, karena membandingkan pertambahan kasus baru di hari tersebut dengan hari sebelumnya. Semakin banyak kasus baru bertambah setiap hari, semakin terjal lereng kurva epidemi menuju puncaknya. Sebagai contoh, ini adalah kurva epidemia antara tanggal 8 Desember 2019 dan 11 Februari 2020. Analisis diperoleh dari 72.314 kasus COVID-19 di Cina yang dikategorikan ke dalam 4 kelas, yaitu kasus terkonfirmasi, suspek, diagnosis secara klinis, dan kasus tanpa gejala. Jumlah orang dari keempat kelas diletakkan bertumpuk untuk memperlihatkan total kasus baru harian diplot berdasarkan tanggal pasien mulai bergejala. Grafik kedua ini hanya menganalisis dari pasien yang terkonfirmasi positif saja, yaitu sebanyak 44.672 dari 72.314 orang. Jumlah kasus baru harian diplotkan berdasarkan 2 patokan waktu analisis, yaitu tanggal pasien mulai bergejala dan tanggal diperiksa. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan. Kurva epidemi itu sifatnya spesifik untuk satu lokasi. Mekanisme interaksi antar virus, manusia, dan lingkungan untuk setiap wilayah bersifat unik. Sehingga kurva epidemi suatu wilayah tidak berlaku untuk wilayah lainnya. Hingga saat ini, Indonesia belum menampilkan kurva epidemi COVID-19 yang sesuai dengan standar ilmu epidemiologi. Namun pemerintah menginginkan ekonomi mulai dibuka bertahap. Sudah saatnya pemerintah Indonesia mengeluarkan kurva epidemi sesuai standar ilmu epidemiologi untuk setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Pemerintah juga perlu terbuka dan transparan menyampaikan data jumlah pemeriksaan PCR dan lamanya waktu pemeriksaan untuk setiap provinsi dan kabupaten atau kota. Yang terakhir, pemerintah perlu menggunakan kurva epidemi standar tersebut sebagai salah satu cara menilai pelaksanaan kebijakan pengendalian COVID-19. Kita semua tentu ingin pandemi ini segera berakhir. Kabar baik yang ditunjang dengan alat ukur yang valid, akurat, dan terpercaya akan memberikan harapan. Hal itulah yang mungkin absen di Indonesia.